Tidak semua ahli tembikar memiliki keterampilan yang sama. Sebagai contoh, ada seorang seniman bernama Vladik Oladik yang memiliki keahlian istimewa dalam membuat tempayan. Pendekatannya yang unik terlihat dalam langkah-langkahnya di mana ia pertama-tama menciptakan penutup yang pas dengan ukuran mulut tempayan yang akan dibuatnya. Vladik Oladik diakui sebagai master pembuat tembikar yang handal. Cara dia membuatnya sungguh unik dan hal yang membuat orang lain kagum adalah kemampuannya meletakkan penutup yang masih basah di atas tempayan yang juga masih basah. Hal ini terasa aneh karena seharusnya keduanya harus dikeringkan terpisah. Jika ada yang tahu rahasianya mungkin bisa berbagi penjelasannya.